Perusahaan-perusahaan China siap berinvestasi puluhan triliun rupiah dalam tahap awal proyek pengembangan deposit biji tembaga MES AINAK di Afganistan, yang dimana MES AINAK merupakan salah satu tambang terbesar di Afganistan. Perusahaan-perusahaan China siap berinvestasi puluhan triliun rupiah dalam tahap awal proyek pengembangan deposit biji tembaga MES AINAK di Afganistan. Provinsi Logar, Afganistan. MES AINAK merupakan salah satu tambang tembaga terbesar di Afganistan dan juga dunia. Perkiraan cadangannya mencapai 690 juta toon biji dengan kadar 1,65 persen tembaga. Diketahui perusahaan-perusahaan China bakal menggelontorkan lebih dari 5 miliar dolar Amerika atau setara 78,39 triliun rupiah untuk mewujudkan hal tersebut. Presiden perusahaan China MCC GCL AINAK Mineral School, Son Wengbing, mengatakan semua peralatan yang dibutuhkan untuk penambangan di MES AINAK akan diimpor dari China pada 2025. Pengusaha asal negeri tirai bambu itu pun menambahkan sebanyak 3.000 pekerja Afganistan akan dipekerjakan untuk proyek tersebut. Ia juga berjanji para penambang Afganistan akan dikirim untuk mengikuti pelatihan di China. Ada pun Wakil Perdana Menteri Afganistan untuk urusan politik Abdul Kabir, mengatakan bahwa ia memuji kerjasama yang saling menguntukkan antara Beijing dan Kabul di berbagai sektor ekonomi. Dia pun menegaskan kembali komitmen Kabul terhadap proyek tersebut. Kabir menekankan perlunya memulai operasi penambangan sesegera mungkin. Menurutnya otoritas yang berwenang di Afganistan akan membantu perusahaan China dalam menyelesaikan masalah apapun yang mungkin timbul dalam proyek tersebut. Terima kasih telah menonton!